Hai ya kali dari dia juga sempat istirahat terlebih dahulu bom setelah bekerja luar yang terbiasa bersama dengan timnas undertone mana jelas sebuah pelanggaran Indonesia harus hati-hati kena di pertandingan pertama saat dibawah kita kecolongan lewat beberapa kali beludar Bung Maruf ya itu yang menjadi mention kita ya menjadi perhatian untuk timnas Indonesia bagaimana kemudian tidak melakukan pesan dari wasit Bung Maruf ya ini menjadi sebuah start yang bagus strategi bagaimana kemudian melakukan counter memanfaatkan situasi dan ratar Oh kartu kuning Bung Maruf cepat sekali berarti ya karena berarti ini kita lempar ke ke dalam buat Indonesia dilakukan oleh trupas yang diharapkan bisa menciptakan peluang untuk Indonesia ada kesempatan ruangnya terbuka tidak ada yang mengganggu memang karena semua terfokus untuk menjaga daerah dan Osama adalah pemain yang berbahaya karena dia bermain di Liga Portugal pemain berusia 32 tahun dan sudah bermain tujukan Indonesia ada Sandy Walsh ada kepada Rafael Strike masih Rafael Sandy Walsh ada kita lihat lagi Rafael Strike gagal direbut dari pemain Iraq Jalal Haishan menjaga ya kita bisa membuat para pemain dari Iraq tidak nyaman sejati ya Bung Marcelino Ferdinand tidak tergantikan di posisi starting line up di bawah era Sintayong dari mulai timnas U22 timnas U23 timnas senior selalu ada nama Marcelino Ferdinand sudah tampil sebanyak 21 kali dengan tiga gol yang dilesakan bersama dengan lima pemain Indonesia enam pemain Indonesia Hai masih Tom Hai lakukan sudah tiga-tiga berbahaya Oh tidak ada yang mencoba Hai masih gagal tidak offset datang lagi Tom Hai agak langsung dikotak benar berbahaya agak kembali Oh ada Zidara hati-hati Indonesia bukan sebuah pelanggar kebaik lagi datang lagi ada orang bangun masih orang bangun berada dikotak benar hati orang bangun kecuali orang bangun dan itu membuat situasi ini belakang dari Iraq tidak nyaman Iraq tidak tenang ketika mendapatkan gempuran berkali-kali dari Indonesia bukan tadi Indonesia melakukan serangan dan kini Zidane balik gagal diraih pada Indonesia Jastin Habdar melembar di tekanan ada Sandi was berhasil dikontrol ada kira-kira ada Ahmad Yahya ada haja masih kuasa bola Ahmad Yahya belakang tadi dilakukan oleh Sandi tapi apa yang dilakukan riset hingga mereka 12 berhasil memberikan tekanan memberikan pressure dan menciptakan beberapa peluang meskipun para pemain Iraq tidak nyaman untuk membangun permainan Iraq hanya mendapatkan satu kali cantik sekali Tom Haye pada Rizky Ridho lagi di Sandi was dari kanan langsung arahkan kepada orang bangun Tom Haye lagi Masno Ferdinand masih Marcelino teko yang sangat baik sekali kombinasi segitiga sangat menjanjikan bagaimana orat bangun bagaimana kemudian apa juga yang dilakukan dari Sandi was dan kontribusi dari Marcelino terlihat permainan yang sangat cantik sekali Bu serangan kembali lakukan para pendek Indonesia Justin ada Sein masih Sein pendek saja Sein adakan pada orang bangun kegagang untuk bisa meraih bola apa yang lakukan sebenarnya sudah cukup baik tapi apa daya bola kurang sempurna tadi dilakukan oleh orang bangun tadi Bung Maruf mulai tertata kalau di awal-awal kita dobinya lebih dari 185 cm Bung duel bola atas kita berani duel bola bawah kita juga meyakinkan dengan sekuat yang LK mungkin akan lain ceritanya Oh tetap bebas berbahaya tadi langsung ke arah kawalang ini yang sangat ditakuti Natik Najee Oh tidak ada yang menyambut Bung Maruf offside 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 tadi sundulan dari Ebrahim Bayes Ebrahim Bayes kita matakan bahwa situasi Indonesia agak resisten untuk bola bola atas seperti padahal kalau dilihat bagaimana barisan belakang kita Rizky Rido 183 Jordi Ahmad 185 dan kemudian Justin Hamner juga Cukup menyuruhkan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan Osama Rasid mendapatkan tugas penting ya Bung Untuk mendekati Tom Haye Betul mendekati Tom Haye menjadi penyeimbang di lini tengah dan menjadi pengganggu Tom Haye umpan kebosan langsung Akitahat ada Senpatinama masih siap langsung arahkan ke orang bangun Ahoye Gagak Padahal sebuah skema yang sangat-sangat cantik tadi Bung Maruf Rap dan jeli ketika mengarahkan bola Senpatinama memiliki ruang kosong dan dia tidak Ada kombinasi tendangan penjuru di dua pemain ini Mendekati Zidane Iqbal Nampaknya akan langsung dilakukan oleh Nathan Chuaun Ada lima pemain yang sudah di kotak penalti Justin Hamner dan juga Jordi Ahmad di kotak penalti Lakukan sudah berbahaya Dan disudul tadi kita katalah Oh nampaknya belum offset jatuh di kaki lagi oleh Nathan Angkat langsung di kotak penalti Sudul tadi Dan tidak XO juga Kita lihat bola mendekati oleh Tom Haye Dikejar nampaknya oleh nomor punggung A13 Yaitu basal alasan aboniat Dan datang ini Ada Shane kembali kepada Tom Haye Yang berada di bawah langsung empat terobosan Sangat baik Mendekati Justin Hamner Masih Justin Tidak mampu Bung Maruf Luar biasa World game World game Kita lihat bagaimana penampilan impresif yang Sandi Wals Kuasa bola Indonesia Langsung ke depan Sangat baik pada Rafael Stray Masihnya Ferdinand Langsung Harangkan kepada orang Namun Masih kita lihat Rafael Stray Rafael Stray Oh Tuhan Oh Tuhan Sudah menunggu Sean Patinama Bung Maruf Sangat kosong Sean Patinama Reaksi dari Sean Patinama Tidak habis pikir Kenapa bola tidak diberikan pada Sean Patinama Sehingga bola yang begitu Posisi Patinama Yang begitu kosong Begitu terbuka Sangat kosong Dan saya pikir memang situasinya Agak memasakkan Bahkan sangat memasakkan Agak memasakkan dari Rafael Stray Memang dia merasa bahwa Ada kesempatan itu Jauh lebih enak posisinya Meskipun mungkin bisa berdebat bahwa Dia tertutup ruang tembaknya Karena berdirinya juga tidak ideal tadi Dan Sean Patinama terlihat begitu kecewa Kita berharap Rebuilding kembali Membangun kembali Dan trusting antara pemain Dan dibangkitkan kembali Nah kemenangan penjual ketiga buat Indonesia Kita lihat ada Nathan Penyakit saja pada Masino Ferdinand Agar lagi kepadanya Nathan Agar di Kota Pindati Berbahaya Ada yang kan kembali Ada kembali Rafa Israel Ada Masino Ferdinand Oh Jiruk Prezidat Iqbal Di kembali Bermakaya kita lihat Apa itu Cukup tinggi ya Sangat jelas Bagaimana dia mengganggu Aiman Hussain Tapi harus dilakukan Karena Aiman adalah Pemanang yang sangat berbahaya 180 musli yang dilesakan Pemanang yang juga pernah bersama dengan tim Nasirak Under 21 Ada Amir Fuad Al-Amari dan di Bebas Rasan Yang banyak akan melakukan tendangan bebas Harus hati-hati Indonesia Karena servis mereka cukup berbahaya Dengan materi pemain yang memiliki postur Sangat baik seperti Ayman Hussain Dan juga Rabir Khalif Nati Ketaji Mereka memiliki postur di atas 185 cm Tendangan bebas buat Irak Dilakukan sudah langsung ke arah Di berakhir Piala Dunia 2026 di zona Asia Tentu saja ketika Indonesia lalu Segera suatu presen yang sangat-sangat luar biasa buat Indonesia Orang membangun kinet matah Membedakan bola Bahada Rizky Ridho cepat lagi Arahkan kepada Sandy Wolf Masih Sandy Wolf Sangat baik kepada Tom Hayek Masih Tom Hayek Di kepukiran kekuasaan bola Masih Tom Hayek Oh bukan sebuah pelanggaran kah Dibiarkan saja tadi oleh Ahmad Yaya Al-Hajaj Meskipun apa yang lakukan oleh Tom Hayek Membahayakan pertahanan dari Irak Di sudut kiri dari pertahanan Irak ini Dua pemain dari Irak Mencoba untuk menutup ruang dari Tom Mangku Alam Arahkan ke depan Sangat baik Kira jatuh di kaki Orat Mangun Ada Nathan Liuk-liuk kenakan Penek saja kepada Orat Mangun Masih Orat Mangun Berlari cepat Arahkan terlepas Habis saja terlepas Dan mendatangi Masino Ferdinand Kinezi dan Iqbal Usaha melakukan Lempar ke dalam saja Bu Maru Iya betul Seperti keluar garis gawang Betul Basar Rosan Suting langsung Osama Rasih Masih membentur kaki pada pemain Indonesia Lempar ke dalam buat Irak Ada Ahmad Yaya Al-Hajaj Ada Ibrahim Masih Ibrahim Angkat langsung Sangat berbahaya tadi Masih beruntung gagal Ada Osama Rasih Bukan semua pelanggaran Nanti ke Najib Kini ada Robin Ada Ahmad Ada Ahmad Yahya Masih Ahmad Yahya Ada Basar Rosan Basar Rosan Bursa melewati Masino Ferdinand Kita lihat sangat baik Ada Orat Mangun Cantik sekali Orat Mangun Masih Orat Mangun Bumpan terobosan Orat Mangun Gagal tadi mendatangi Marsdan Ferdinand Tapi pelanggaran 8 orang Memangun Terhadap pemain Irak Yaitu Ahmad Yahya Al-Hajaj Tadi Bu Maru Ahmad Yahya Bumpan ke depan Arahkan pada Ayman Fusin Oh Berhasil raih oleh Ayman Fusin Lagi di Rizky Ridho Bursa menjaga Langsung ke belakang Ada Ibrahim Ada Masor tadi Kemana Amir Fuad Ada Justin Habner Menghalau bola tadi Tenang Mulai sedikit menurun Presiden Jalan Indonesia Dan itu berikan kesempatan Irak Untuk melakukan pilap serangan Kembali Diraih oleh Marsdan Ferdinand Masih Marcelino Kebelakang kepada Nathan Yang antik sekali Oh Pelanggaran yang sangat keras Dilakukan Pelanggaran cukup keras Karena sengaja untuk membenturkan badan Memang ada Ada sedikit kontak ya Tapi kemudian ini dorongan yang kedua Meskipun bisa jadi dia beralasan bahwa Dia menjaga Menurut saya ini resiko yang diambil oleh Jordi Ahmad Karena bagian dari tanggung jawab Beresiko Kalau tadi misalnya sampai terlewat Sehingga mau tidak mau Jordi Ahmad harus melakukan Karena bisa menjadi dua lawan dua Dan itu akan menjadi tekanan untuk kris kiri itu sendiri Karena ternyata pemain kita akan memang lebih Rapi dalam menjaga areanya Tapi kalau kita bicara soal bagaimana pengalaman yang dimiliki Jordi adalah pemain yang sangat pengalaman Dan kita berharap bahwa Usia yang mungkin tidak muda lagi Bisa ditutupi dengan bagaimana visi dia bermain Bagaimana kemampuan dia dalam membaca permainan Dan tentu adalah soal positioning Dan mengantisipasi serangan dari lawan Dan sering dianggap memberikan keuntungan untuk Indonesia ya Tapi poinnya adalah Menurut saya tidak terlalu urgent untuk bicara soal wasit kita Nyaman dari si permainan kemudian Enak untuk bisa memperlihatkan penampilan mereka Ayaman Hussain Memindul ke arah Zidane Tadiga Galadesein Patinawa Cukup baik kita lihat Justin Hamner Rizky Rido Tom Haye Langsung ke depan Sangat baik arahkan pada Rafa Islai Rafa Islai Oh Sadiwa Oh Tuhan Shooting yang cukup baik Tadi diantisipasi oleh Jalol Hasan dari Irak Memang lemah tembakan yang dilakukan oleh Zidane Dan kemudian ketepatan ketika membaca arah bola Sapi itu menjadi sebuah poin tersendiri Dari Rafa Islai Oh tercuri kita Rizky Rido Harus hati-hati Rizky Rido Amir pendek saja Hasil kontrol oleh Oh sangat baik kita lihat Ada masalah Jalik Dinar Bukan sebuah Umpan panjang Arahkan kembali pada Aiman Dibaca dengan sangat baik tadi ada Ulf Kalau kita lihat disini jelas pelanggaran Ada dorongan Karena Rizky Rido dalam situasi Dia mendapatkan bola tadi harusnya Ya pelanggaran Jadi mereka sudah bisa mengembangkan Bumaru Mulai ketemu Bum ya Mulai ketemu bagaimana mereka melakukan serangan Offside tadi Offside tadi Menit ke 20 bagaimana Irak terlihat Bagaimana Umpan perobosan mereka Berbahaya ya Berbahaya sekali Dan agak resisten memang bagaimana Jika terlihat sebuah pelanggaran Sangat atau offset sangat berbahaya Justin Hopner Mulai agak melambat Kita lihat permainan Ini Rizky Rido Lari ke depan Rizky Pada Sandy Wals Tom Haya Tidak offside Kalah cepat dengan bola Sulit tadi Rizky Rido Untuk bisa Nyeraih bola yang diumpan oleh Tom Haya tadi Rizky sempat terberhenti terlebih dahulu Dia tidak menduga Dan dia tidak siap untuk kemudian Tom Haya memberikan Kita harus belajar bagaimana J.I.J.S yang baru datang semalam Betul dan sudah berada di bench Yang luar biasa ya Kita tadi Ivarie Jenner Yang menjadi cadangan Bum Maru Sesuatu yang agak langka ya Bum Di bawah Sintayong Lihat kita lihat bagaimana Cukup sulit tadi Jordi Amat Umpan langsung ke depan Berbahaya Sudah tahu Dan ini yang sangat berbahaya Umpan-umpan di belakang Para pemain belakang Indonesia Bum Maru Jadi ada memang Ada kesan bahwa Jordi Amat yang dipresing Betul dan memang karena itu Aiman diminta Untuk dia lebih banyak berani Untuk berhadapan Satu lawan satu Dengan Jordi Amat Dan disitulah kesempatan Itu sangat diman Sandy Wals Belakang saya kita lihat Rabil Khalid pada Jalal Hasan Natik Naji Kencok Masna Ferdinand Kembali pada Jalal Dan kegawang senior Dari Irak Usaha mendekati Ralfanstrike Sandy Wals Oh gagal Sandy Wals Berai bola Tapi handsball nampaknya Membukaya ke belakang Pada Jordi Saya empati nama Masna Ferdinand Justin Hamnar Marcelino Ferdinand Nathan Justin Shane Patinama Untuk berapat para pemain Irak Untuk mengawal area pertahanan mereka Sehingga ini saya harus cukup sabar Bermain dari belakang Deskirido Untuk tidak keluar Tom Haye Langsung arah kepada orang Bangun Dikawal oleh Ammar Masih orang Bangun Orang Bangun Masna Ferdinand Tom Nathan Terkosok 4-11 Dan Oh Sunting langsung Ralfanstrike Masih gagal Ada Justin Hamnar Ada Zidane namanya Menguasai bola Kebelakang pada Jalal Hassan Tom Haye Nathan Chouin Shane Patinama Langsung pada Marsna Ferdinand Gagal untuk mengontrol bola Kita lihat tadi Marsna Ferdinand Sedangkan balik Ke belakang bayi Sirak Arakat kepada Basar Tidak bisa melewati Rizky Ridho Marsna Ferdinand Sandy Wals Tom Haye Masih Tom Haye Dari tengah Sebagai playmaker Tom Haye George Jamal Justin Hamnar Hampir saja kembali salah Kita lihat Para pemain Indonesia Memberikan umpat Justin ke depan Ada Orat Mangun Berhadapan dengan Rabin Khalid Masih Orat Mangun Orat Mangun ke tengah Ada Tom Haye Sandy Wals Sahai Wuuu Waaah 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 Serbiasa Skemanya terus struktur Mereka yang berada di stadion pun Semuanya memperhatikan ketegangan Karena keindahan yang disajikan Kita lihat bagaimana Rancangan serangan Dan hampir saja Tadi Marsna Ferdinand Dan syuting Rafa Eslek Juga gagal Dari Nathan Pada Shane tadi Dan umpat tadi Kepada Marsna Ferdinand Kurang cepat Untuk bisa langsung Menyongsong bola Tadi Marsna Ferdinand Iya sekarang Sudara Marsna Tadi juga sudah ditutup ruangnya Sudah Hacian Pada Aiman Hussin Oh Kembali cepat Pada Basar Berhadapan dengan Jordi Ahmad Cukup ngeri juga Jika tertinggal tadi Di Menit ke 43 Menuju menit ke 44 Sudah kita lihat Para pemain nilak Mendatangi Kotak penalti Indonesia Pemain yang memiliki Postul sangat tinggi Seperti Nantik Najee Aiman Hussin Dan juga Ribin Garif Angkat langsung Tinggi datangnya Dituju saya pelanggaran Jelas Jelas pelanggaran Sangat keras tadi Bertabrakan dengan Pertama Perbang untuk Perebutkan bola Dan betul Meskipun memang tidak Tertangkap sepenuhnya Tapi mengganggu Pergerakan dari penjaga gawang Adalah sebuah pelanggaran Yang dilakukan oleh Pemain dari Iraq Keras tadi Surabaya Dan kemudian Memulai karir dari PPLP Jateng Kemudian juga Dia memperkuat Timnas U23 Timnas U19 Dan tentu saja Timnas Senior Di bersebahaya Dia tampil sebanyak 21 14 kali Dengan 21 kali Kebobolan Dan 3 kali Clean seat Dua menit tambahan Waktu yang diberikan Di babak pertama ini Harus hati hati Indonesia Di masa-masa krusial Yang kerap kali Indonesia Kecolongan Hernando Ari Tendangan gawang yang cukup baik Karena kepada Rafael JDT Kemudian juga Bagaimana dia pernah bersama dengan Swansi dan Rayo Fayetano Dan kuasit Asal Australia Sean Ivan Sebelum saja Membunyikan peluim Tanda-tanda Bapak pertama Indonesia melawan Ira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!